oke teman-teman kembali lagi ke tutorial blendernya hari ini saya akan sharing gimana cara membuat pemandangan sunset yang simple aja jadi bagi teman-teman yang mau support saya lebih lagi bisa klik link di bawah aja tuh ada link sawer ya yang mau sawer silahkan yang nggak mau nggak apa-apa dan bagi yang mau supportnya nggak mau lewat sawer ya ribet bisa aja dengan nggak skip iklan yang ada di YouTube saya ya eh terima kasih selanjutnya akan saya delete dulu si cubenya pencet export delete sorry habis itu saya akan tambahin sebuah yang oh sorry cubenya jangan di delete kita mau jadi ini kayunya sebagai jembatan S sama Z skala di sumbu Z ke S sama Y skala di sumbu Y S sama Z lagi ya oke mungkin seperti ini aja panjangin lagi mungkin eh sorry di sumbu X kalah habis itu kita pakai modifier array ya kita ke modifier kita pergi ke array eh X nya kita nol in sama ini faktor Y nya mungkin 1,2 minus 1,2 oke 1,4 maybe ya ya 1,3 deh minus 1,3 taunya jadikan aja mungkin segini udah cukup lah ya panjangin lagi oke segini cukup habis itu saya atur dulu posisi kameranya oke mungkin seperti ini oke ini kecilin lagi deh S sama Y oke oke ya habis itu saya akan bikin kayak pinggirannya gitu shift sama A saya pakai silinder aja klik kanan set smooth kita pergi ke sini nih objek data normal atau smooth biar nggak smooth-smooth banget R sama X skala di rotasi di sumbu X saya scale di sumbu Y panjangin habis itu baru kita kecilin ya S sama X S sama Y S sama Y S sama X lagi S sama Y X oke oke kepanjangan kita skala di sumbu Y lagi kita lihat atur aja posisinya mungkin seperti ini dan ini masih agak gepeng skala lagi di sumbu Y set oke kita lebihin dikit aja di depannya nggak apa-apa habis itu kita pakai modifier aja yang gampang kita bisa pakai mirror kita objeknya yang ini udah langsung jadi kita lihat di posisi kamera udah oke jembatannya udah jadi simple aja sekarang kita pergi shift sama A kita pergi ke yang namanya plane ya plane nya kita luasin aja kita G sama Y oke oke mungkin ke lebaran S sama Y oke mungkin begini aja udah cukup habis itu kita turunin dikit oke habis itu saya akan buat sunsetnya di tengah kita pakai UV sphere aja oke seperti ini S sama sorry S aja skala jangan lupa diperhalus set smooth kita lihat oke hmm terlalu bulet sih kita S sama ini mungkin ya oke lah ya terus saya akan tambahin displacement dulu kita tambahin displacement new jangan lupa nih di apply dulu si all transform nya objek kita ubah dulu origin nya ke geometry habis itu saya akan masuk ke sini kita udah pilih new kan nanti masuk ke sini kita pilih yang namanya cloud habis itu disini kita atur strength nya kita kurangin aja ya biar dia tuh mataharinya nggak bulet-bulet banget ya eh disini bisa diatur juga mungkin begini dia agak kayak agak bergelombang gitu jadinya eh eh habis itu kita akan shading nya ya pertama-tama saya akan pakai blender kit disini nih temen-temen lihat kalau temen-temen nggak ada bisa ke edit preferences temen-temen cari aja nah yang namanya blender kit tapi untuk versi yang tiga ke atas tuh harus download di websitenya ya kalau versi tiga ke bawah tuh masih ada di add-onsnya blender sendiri tapi kalau tiga ke atas nggak ada langsung aja saya akan kasih ini wood ya material wood kita cari aja disini material kita cari wood oke pilih aja mau pakai yang mana saya akan pakai yang ini aja simple aja nanti ini download jadi temen-temen butuh yang namanya internet ya tinggal tunggu sebentar aja nanti selesai ini banyak pilihannya blender itu sangat membantu saya sekali sih tapi resolusinya random kadang-kadang ada yang cuma kecil ada yang gede kalau temen-temen mau downloadnya lebih gede tuh downloadnya di website itu ada namanya polyheaven itu dia sediain tekstur sampai resolusi-resolusi EK atau 16K gitu saya lupa oke sudah selesai habis itu dia akan unpacking habis itu untuk mataharinya langsung aja saya kasih shading yang namanya emission disini kita ubah aja ke emission terus nanti warna sunset tuh warna ini ya nggak salah strengthnya jadiin dia 10 oke ini udah jadi kita ask kita material preview oke terus silindernya juga kita kasih material kayu juga yang ini silindernya credit mode pencet U smart UV project oke biar dia lebih bagus bentuknya saya lihat dulu ini udah oke ini juga udah oke selanjutnya kita akan shading di bagian airnya ini menarik sih kita masuk ke tab shading kita pilih new habis itu temen-temen di bagian sininya base color nya temen-temen gelapin aja nggak apa-apa terus spekular nya naikin roughness nya kurangin aja kita shift sama A kita cari wave texture habis itu kita cari noise texture kita keluarin disini kita cari namanya mix RGB seperti ini color nya taruh di color 1 color 2 kita keluarin juga namanya bump map color nya kita taruh di height height nya kita normal tarik ke normal nanti dia bakal jadi seperti ini sebentar lagi loading nah habis itu si ininya noise texture nya kita CTRL sama T buat kasih mapping atau tekstur koordinat tapi temen-temen setelah itu boleh aktifin add-on yang namanya node triangular ya itu ada di edit preferences cari aja habis itu kita atur dulu posisi ininya karena menurutnya jelek banget dia rotasinya di sungguh mana ya sorry sorry taruhnya di wave texture nya ya jadi nah apa si arah ininya agar ada sih bisa berubah saya salah taruh ya kita kembali ke generate aja oke sorry kalau tutorialnya agak lama semoga temen-temen gak bosen oke kita aturnya scale nya kita kecilin aja scale nya kita kecilin ini distorsi nya jangan terlalu ngedistorsi gak apa-apa detailnya boleh kita tambahin distorsi nya boleh tambahin dikit setelah roughness nya naikin scale nya jangan gede-gede segini aja kita lihat di kamera dulu oke menurutnya udah bagus kita kembali ke tab layout habis itu kita akan atur pencahayaannya ya jadi usahakan ini rendernya itu adalah di cycles jadi nanti hasilnya bakal lebih bagus oke saya pakai CPU oke ya habis itu kita boleh kasih lampu karena ini sunset saya akan ambil si mana light yang ini di light dulu aja gak apa-apa di light oh sebelum tambahin lampu saya lupa kita tambahin HDRI dulu background belakangnya sunset kita tulis aja kita cari ini HDRI map itu kayak bisa kasih background wallpaper gitu lah ya kita cari aja mana yang cocok nah ini nih ini bagus menurut saya nih kita akan saya akan download di 2K nah habis itu temen-temen tinggal tunggu aja si sunset nya ke download nah sambil nunggu download saya akan kasih beberapa lampu kita shift sama A saya kasih lampu yang namanya area saya scale aja seperti ini oke saya scale lagi di sumbu Y karena saya mau bikin kayak bayangan air gitu oke karena saya mau bikin bayangan air gitu oh udah ke download oke kita lihat kita pergi ke tab shading kita pergi ke world kita ini ke tab render aja gak apa-apa terus powernya boleh kita kurangin oke setelah powernya kita kurangin saya mau ambil langitnya aja ya kita mau ambil langitnya aja kita cari dimana langitnya oke ini kayaknya rotasi oke kita katasin ya terus kita cari langit sorenya oke kita pergi ke material preview dulu oh sorry harus ke render kita ubah dulu ke cycles ya biar nggak eh ke EV biar nggak berat nah kita cari dulu langit sorenya yang ini ya oke baru kita ubah lagi ke cycles oke kita lihat masih terlalu terang saya turunin strengthnya mungkin oke ini emissionnya juga boleh diturunin deh mungkin jadi 5 aja kita ubah aja strengthnya ke 5 oke habis itu si lampunya tadi yang area saya akan kasih dia seperti warna yang ini terus powernya ubah ke sekitar 400 kebanyakan 150 kita lihat nah jadi kayak ada berbayang seperti itu ya oke jadi ini aja mungkin nanti akan saya render jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti di depan tadi ya oke jadi tutorial hari ini sampai disini jika teman-teman suka jangan lupa klik tombol like nya kalau mau request tutorial apa tulis aja di kolom komentar jika saya bisa akan saya buatkan terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye oh iya satu lagi biar sininya nggak terlalu gelap saya akan saya akan tambahin lampu juga deh setelah saya lihat-lihat itu agak gelap di bagian sininya ya kita tambahin dia sedikit lampu yang agak warna biru biar kayak agak kayak pantulan-pantulan laut gitu ya mungkin 40 watt ke gedean agak katakan kok gitu ya kita lihat gimana kalau 60 watt agak turunin mungkin agak diperlebar dikit oke itu aja tambahan dari saya dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya bye bye The So I I I I I Terima kasih.